Halo sahabat-sahabat Duraking, kali ini saya ayo suaranya aja nih, tapi kali ini kita bakal ngetes kameramen Duraking yang udah bertahun-tahun ikut mancing bareng tim Duraking, mereka sebenernya ngerti mancing gak sih? Oke, ada Boim sama Alvin, pertanyaan pertama buat Alvin sama Boim, berjalan melewati joran membuat pemancing boncos, menurut kalian fitos apa patah? Mitos Kenapa Mitos? Tahayul Saya tidak percaya itu Melewati joran itu tidak apa-apa sebenarnya Mitos Oke, pertanyaan yang berikutnya Meludahi umpan mempercepat dapat ikan Fakta Mitos Nah, beda nih Fakta Mitos Kenapa Mitos, Vin? Meludahi umpan mempercepat dapat ikan Itu tidak mungkin Karena Ludah itu mencair di air Cepatau nyeprak Kalau saya begitu jawabannya Kalau anda? Kalau saya mungkin karena si ludah itu bau jigong gitu ya Jadi kalau bojigong itu kan sih ikan itu Caplupnya lebih cepat gitu Hahaha Oke Pertanyaan berikutnya Stopper warna cerah membuat ikan takut memakan umpan Atau mungkin disini Benang warna cerah membuat ikan takut memakan umpan Mitos Mitos Kenapa itu? Karena ikan belum bisa lihat warna kali ya Ya, betul Ikan itu buta warna Kalau menurut saya Kalian buta hati deh Hahaha Hahaha Udah, pertanyaan ketiga ya? Betul ya? Pertanyaan keempat Dilarang berisik atau banyak bergerak saat mancing? Karena kalau banyak berisik atau banyak bergerak ikan bakal kabur Okta 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 Kenapa tuh? Apakah itu pengalaman atau gimana? Bentar Alpin dulu Hahaha Hahaha Menurut saya Sepengalaman saya Bersama kru Duraking Karena Itu tuh Membuat ikan Jadi kabur Ya Naun Jadi kabur Karena berisik Mungkin Mungkin ke goyang-goyang gitu Ya Kalau di perahu itu kan Goyang-goyang Oh iya iya Kamu kan? Oke Pertanyaan terakhir ini Kalian kan udah ikut Bancing bareng tim Duraking Cukup lama ya Gak sempet kemana-mana lah Kayak gitu Pertanyaannya ini ya Kalau salah Kalian dapet SP Hahaha Siapa pemancing paling ganteng di Indonesia? Gak boleh salah KANG HABE Hahaha Gak jadi kena SP KANG HABE KANG HABE Fakta 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 ya Fakta Asik SP nya cair Hahaha Hahaha Oke Oke Itu siapa nih kira-kira juara ini? KANG HABE yang pilih Ehm Jawaban tuh akhirnya mereka sama sih ya Jadi itu Saya agak bingung sih Tapi Intinya Mungkin Tadi ada satu perbedaan Saya lebih memilih Boim Khususnya karena pertanyaan yang Ludah itu ya Karena ludah itu mengandung engine Bisa Memecah Memecah Sehingga dia lebih menerik ikan Oke Selamat buat Boim Ehm SPG nya nanti ditambah 5% Wiiii Cocok Cocok Hahaha Hahaha Terima kasih guys Oke Dura King Jalan Kasih Kenor Hahaha Hahaha Action Dura King Jalan Kasih Kenor Lengi Gapas Dura King Jalan Kasih Kenor Dura King Dura King Dura King Dura King Jalan Kasih Kenor Nah Oke Tiga ya Satu Tiga Dura King Dura King Jalan Kasih Dura King Jalan Kasih Dura King Dura King Jalan Kasih